Oke teman-teman kita akan mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Miss. Oke, hari ini sudah siap untuk belajar? Boleh direspon terlebih dahulu ya. Karena kita belum masuk ke dalam pembelajaran. Nanti kalau sudah masuk ke dalam pembelajaran boleh di mute. Oke, kembali lagi dengan Miss Mary. Jangan bosan-bosan ya. Walaupun di sini ada Miss Mary, tapi pembelajaran hari ini tidak dengan Miss Mary ya. Miss Mary hanya sebagai host saja. Oke, persiapkan alat tulisnya jika sudah ready untuk belajar. Alat tulisnya, pincel penghapus bukunya. Jika nanti ketika dalam pembelajaran ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat, silakan dicatat tanpa menunggu instruksi dari Miss-nya. Oke, coba Miss Mary mau lihat dulu. Ini muka-muka-mukanya, show your video pagi ini. Silakan. Silakan. Yang sudah, show your video ada Syafia, Irna, Alivia, Irishat, Rafa, Danang Haikal, Dima, Syakira, Ovan, Alfian. Yang lainnya, Miss Mary tunggu. Ingat, Miss Mary selalu memiliki catatan siapa yang melaksanakan peraturan pembelajaran online dan siapa yang tidak. Itu akan menjadi catatan dan akan Miss Mary masukkan reward dan punishment kalian. Ada di Miss catatannya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmala. Miss Mary ingatkan sekali lagi bahwa nanti ketika dalam pembelajaran silakan fokus. Ketika Miss-nya menjelaskan silakan dengarkan dan perhatikan baik-baik. Karena pembelajaran kali ini adalah pelajaran matematika, jadi kalian harus membutuhkan fokus yang sangat tinggi. Selalu melaksanakan peraturan pembelajaran online, khususnya tidak melakukan atau melaksanakan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Oke, silakan selanjutnya kepada Miss Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Miss. Berjumpa dengan Miss Sari. Hari ini kita akan berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, tadi sudah berjumpa semalai ya. Tapi kan kita belum baca doa belajar. Jadi, kita baca doa belajar. Al-Fatihah dan doa belajar. Oke, boleh teman-teman silakan baca. Kita mulai dengan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini Misari akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang lingkaran. Nah, lingkaran yang akan Misari bahas hari ini adalah keliling lingkaran, hanya keliling lingkaran ya untuk hari ini, minggu depan baru Misari jelaskan tentang luas lingkaran. Oke, semuanya sudah siap ya. Sudah pasti ambil pensil dan buku tulis, penghapus, pensil penghapus, penghapus tulis. Pensilnya sudah diambil belum? Yang belum, oke Misari kasih waktu silahkan ambil sekalian Misari mau share screen. Oh, ada Abang Niyo ya. Abang Niyo ikut belajar lagi. Alas kakak Safianya marah diganggu, lagi belajar ya Abang Niyo. Oke, semoga teman-teman sudah siap ya semuanya, karena Misari sudah mau mulai menjelaskan lingkaran part 2, atau bagian kedua. Karena bagian pertama kita sudah belajar minggu lalu, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, kalau bagian kedua ini yang akan kita belajar adalah tentang menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran kompetensi dasarnya. Tapi untuk indikatornya yang akan Misari bahas hari ini adalah hanya sampai keliling. Yuswa mampu menghitung keliling lingkaran. Nah, teman-teman boleh nanti unmute ya, karena Misari butuh respon. Sebelum Misari masuk ke penjelasan keliling, di sini Misari memberikan gambar. Tahu ini gambar apa ya? Ya, itu gambar Biang, Lala. Tahu ini ada di mana? Siapa yang tahu ini ada di mana? Gak ada yang tahu, Masya Allah, kasihan ya. Ini ada di dunia fantasi. Ancol. Nah, kalau kalian pernah ke dunia fantasi atau Ancol, pasti pernah lihat ini. Ada yang pernah naik? Enggak. Enggak. Masa sih, kasihan banget. Kenapa ya Misari tampilkan ini? Ada yang tahu alasannya? Karena termasuk lingkaran. Oh, good answer. Karena termasuk lingkaran. Benar sekali, karena termasuk lingkaran. Lalu, hubungannya apa dengan materi Misari hari ini? Ini hubungannya. Misari tanya, apakah kalian pernah naik Biang, Lala? Adik, ada yang jawab? Enggak. Berarti, kalau ke lingkaran fantasi boleh ya. Main ke sini, naik Biang, Lala. Ini enggak menakutkan, kecuali yang takut ketinjian. Yang kedua, hubungan dengan pembelajaran hari ini adalah, teman-teman, kepikiran enggak? Berapakah panjang lintasan tiap putaran diang Lala ini? Jadi, kita sekali muter, misalkan posisi awal dari bawah, kemudian muter, sampai ke atas, turun lagi, sampai ke bawah. Nah, itu kira-kira berapa panjang lintasan. Gimana ya cara ngitungnya? Nah, karena dia ini Biang, Lala, bentuknya lingkaran, ada caranya untuk menghitung berapa panjang lintasan. Lintasan itu ini ya. Lintasan itu tempat berputarnya, itu lintasnya. Oke, sekarang Misari next. Nah, gambar kedua. Ini gambar apa? Stadion bola. Stadion bola. Tepatnya di mana, ada yang tahu? GBK. Ini adalah stadion GBK. Nah, kenapa Misari tampilkan stadion GBK? Jawabannya sama KENK di misal. Jawabannya sama KENK di tadi. Karena, lihat selain stadionnya berbentuk lingkaran, teman-teman bisa lihat ya, lintasan di luar stadion ini, yang biasa kita atau orang-orang ini lari pagi atau bersepeda di sini, itu berbentuk lingkaran. Makanya, Misari tampilkan lagi, karena nanti mungkin kalau pertanyaan soal cerita Mis, ada hubungannya dengan kehidupan teman-teman sehari-hari kan. Nah, Misari tampilkan yang terdekat dengan kalian. Yang tadi adalah biang lala, yang kedua adalah stadion GBK. Di mana lintasannya, lintasan di luarnya ini, yang bisa untuk dikelilingi dengan lari atau bersepeda, itu berbentuk lingkaran. Sama, mungkin pertanyaan Misari adalah, berapakah panjang lintasan tiap putaran stadion GBK ini? Jadi, misalkan teman-teman lari pagi jam 6 di sini, ya kan? Terus lari paginya 1 jam. Nah, itu nanti juga bisa nyambung ke pembelajaran kelas timah, yaitu kecepatan. Karena tahu panjang lintasan dari stadion GBK ini. Tahu jari-jari dan diameternya. Jadi, gimana sih, Mis, buat menghitung panjang lintasan tiap putaran? Oke, kita next. Ke materi intinya. Untuk menghitung keliling lingkaran, atau yang tadi Misari sebutkan adalah panjang lintasan. Panjang lintasan itu berarti ketika kita kelilingi, kelilingi benda tersebut, ya. Misalnya, keliling dari biang lala, dari bawah sampai atas, turun lagi ke bawah. Atau keliling stadion GBK tadi. Kelilingnya itu panjang lintasan, atau keliling lingkaran. Nah, syarat untuk bisa menghitung keliling lingkaran, teman-teman, ternyata kita butuh adanya diameter atau jari-jarinya nanti. Yang diketahui diameter atau jari-jarinya nanti. Dan ini nih, konstanta lingkaran. Ini namanya konstanta lingkaran, atau sering disebut dengan pi. PHI, PHI, dibacanya pi. Nah, ini pi. Jadi, syarat untuk menghitung keliling lingkaran, bisa ditekankan ya. Syarat untuk menghitung keliling lingkaran, harus ada diameter, harus diketahui diameternya, atau jari-jarinya. Bisa diameter atau jari-jarinya. Dan konstanta lingkarannya, atau konstanta lingkaran biasa kita sebut dengan pi. Biasa di matematika disebut dengan pi. Itu konstanta lingkaran. Nah, sekarang teman-teman lihat. Misari berikan contoh di sini. Di mana, kalau keliling lingkarannya 22, diameternya 7, berarti pi-nya adalah 22 per 7. Kemudian, kelilingnya 44, diameternya 14, berarti pi-nya 44 per 14. Atau 22 per 7. Kemudian, kalau kelilingnya 88, diameternya 28, maka pi-nya 88 per 28. Yang disederhanakan, bisa menjadi 22 per 7. Di sini, Misari langsung tampilkan jawaban, harusnya enggak ya. Tapi enggak apa-apa. Ada pertanyaannya, apakah hubungan antara keliling, diameter, dan pi? Lalu, pertanyaannya sudah bisa dijawab langsung. Jadi, keliling adalah pertalian antara diameter dan pi. Atau jari-jari nanti, jari-jari dan pi. Karena kalau teman-teman lihat, 7 dikali 22 per 7, itu hasilnya 22. Terus, 14 dikali 22 per 7, 14-nya coret dengan 7, 2. 2 kali 22, 44. Kalau diameternya 28, dikali 22 per 7, 28 coret dengan 7, hasilnya 4. 4 kali 22, hasilnya 88. Gitu ya. Jadi, keliling itu adalah perkalian antara diameter dan pi. Nah, inilah rumusnya. Rumus yang Misari kasih tadi bocorannya di awal. Jadi, rumus pi itu ada dua. Yang pertama, kalau dia diketahui diameter. Oh maaf, rumus keliling itu ada dua. Yang pertama, kalau diketahuinya adalah diameter, berarti teman-teman memakai rumus yang pertama. Kalau yang kedua, yang diketahuinya adalah jari-jari. Berarti teman-teman pakai rumus yang kedua. Di sini Misari beri keterangan, K itu adalah keliling. Pi itu adalah konstanta. Yang namanya konstanta, kalau teman-teman tidak tahu, itu adalah tetapan. Jadi, sudah tetap. Sudah nilainya segitu. Tidak ganti-ganti. Sudah tetapan. Konstanta itu tetapan. Jadi, nanti di soal manapun, pi tidak akan berubah. Teman-teman pakai 22 per 7 atau 3,14. Lalu, kapan digunakannya Mis? 22 per 7 dan 3,14. 22 per 7, teman-teman gunakan kalau diameter atau jari-jarinya ini itu adalah perkalian 7 atau kelipatan 7. Jadi, biar bisa dicoret dengan 47. Sedangkan 3,14, teman-teman gunakan kalau dia puluhan. Misalnya 10, 20, 30, 40, gitu. Atau bukan perkalian 7, bukan kelipatan 7. Gitu ya. Nah, ini yang tadi sudah Misar jelaskan. Konstanta lingkaran lambangnya seperti ini dibacanya V. V itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Seperti di awal tadi ya, keliling dibagi lingkaran. Atau perbandingan antara keliling dan lingkaran. Eh, keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Itu V. Kemudian, kenapa ini si R-nya ini rumusnya ada 2-nya? Karena, kan teman-teman tahu kalau R cuma setengah. Cuma dari titik pusat ke titik yang berada pada lingkaran. Ya kan? Garis lurus. Balik ke materi minggu lalu. Jari-jari itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Sedangkan diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Jadi, karena ada 2 titik maka dia 2 kalinya jari-jari. Diameter lingkaran 2 kalinya jari-jari. D sama dengan 2 kali R. Nah, hal-hal seperti inilah yang teman-teman harus paham. Harus hafal. Harus tahu. Jangan sampai nanti misari masuk ke pembagian soal teman-teman belum paham. Jadi, coba dipahami ya. kalau mencari keliling itu rumusnya adalah perkalian antara P dengan diameter atau P dengan jari-jari yang dikali 2. Karena jari-jari cuma setengahnya meter. Oke, misari lanjutkan. Oke, Misari lanjutkan ya. Sekarang kita baru lanjut ke soalnya. Nah, ini soalnya. Di sini Misari punya dua contoh. Di mana contoh yang pertama yang diketahui adalah jari-jarinya yang kedua adalah diameternya. Dan dua-duanya ini bukan kelipatan tujuh. Atau bukan kelipatan tujuh. Karena bukan perkalian tujuh atau kelipatan tujuh. Maka kita gunakan ini. Tentukanlah keliling-kelilingkaran jika diketahui jari-jari atau diameter seperti gambar di sana. Raka Damar, mohon maaf, itu belum di-mute ya? Iya. Tolong di-mute ya, Bang. Nanti kalau Misari minta unmute baru ya. Nanti Misari akan minta unmute, Pak. Sekarang boleh izinkan Misari menjelaskan terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Misari jelaskan, karena dia bukan kelipatan tujuh, jadi teman-teman nanti menggunakannya, V-nya 3,14. Dan karena dia bukan kelipatan, yang diketahui adalah jari-jari, berarti yang pertama kita menggunakan rumus yang ada jari-jarinya, yaitu 2P-R. Misari sebutnya 2P-R atau 2 kali P kali R. Misari ulang. kalau ada yang diketahuinya adalah jari-jari, berarti rumusnya adalah 2P-R. 2P-R. Jangan 2P-R. 2P-R itu buah. 2P-R. berarti 2 kali 3,14 adalah 6,28. 6,28 dikali 3 adalah 18,84 cm. Oh, ini misari salah ketik. Ini seharusnya meter ya. Yang kedua, diameternya diketahui. Kalau diameternya diketahui, berarti teman-teman pakai rumusnya yang PD. Apa? PD. Apa, mis? PD. PD. Kalau kalian jawabnya, PD. Lebih gampang PD, mis. Yaudah, PD. Tapi, perhatikannya, itu bukan huruf P, tapi P. Konstanta lingkaran, P. Jadi, rumus K yang ada diameternya adalah PD. P-nya sama, pakai yang 3,14. Kenapa, mis? Karena dia bukan kelepatan 7, teman-teman. Jadi, kita pakai 3,14. 3,14 dikali 9. Titik ini artinya dot ya. Di matematika, dot itu artinya perkalian. Jadi, kayak at gmail.com. Nah, kalau di sana dot dibacanya. Nah, kalau di matematika juga dibacanya dot, tapi dot ini mengandung arti perkalian. Jadi, P kali D. P dot D. disingkat boleh langsung PD. Rumusnya PD. 3,14 kali 9 berarti jawabannya 28,26 meter. Mohon maaf, ini mis? Misari salah ketik, seharusnya meter. Nanti misari perbahagia. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yang misari berikan adalah jika diketahui jari-jari dan diameternya, tetapi itu adalah kelipatan tujuh. Kalau kelipatan tujuh berarti teman-teman pakai rumus yang P-nya 22 per tujuh. Kenapa pakai 22 per tujuh? Karena biar bawahnya bisa teman-teman coret dan sederhanakan hasilnya untuk mengetahui perkaliannya. Begitu ya. Tanpa berlama-lama, kita lihat jawaban misari di sini. Karena diketahui R, maka teman-teman gunakan rumusnya 2P R. Kemudian 2P R dimasukkan 2, P-nya 2, 2 per tujuh, R-nya tujuh. Jadi 2 kali 2, 2 per tujuh, kali tujuh. Tujuh dibagi tujuh, bisa dicoret hasilnya satu. Jadi 2 kali 22 kali satu, empat puluh empat. Kalau yang B, itu D-nya diketahui 21. berarti P kali D atau P kali D, 2, 2 per tujuh, kali 21. 21 dibagi tujuh, hasilnya tiga. Berarti tinggal 22 dikali tiga. 22 dikali tiga, hasilnya 66. Ini pun sama ya, harusnya meter, bukan sentimeter. Nanti misari digunakan. Oke, misari butuh. Boleh unmute Moga teman-teman sudah paham ya Ada yang belum paham Sudah paham semua Yang 3,14 Aku sedikit kepaham Yang mana? 3,14 tadi Oh jadi gini Kakak Raka Kalau 3,14 Jadi Kakak Raka dan semuanya Kali 3,14 itu dari mana 3,14 itu Hasil dari 22 dibagi 7 Coba sekarang teman-teman Coret-coret 22 bagi 7 Kasih tau Misari hasilnya 22 dibagi 7 22 dibagi 7 1,1 1,1 Masuk Yang benar 2,1 2 angka 2 angka belakang koma coba 2,1 Masa sih 2 abang 22 sayang 22 dibagi 7 Abang Raka boleh dicaret-caret di buku tulis Caret dulu Jangan dibayangkan saja Silahkan dicaret-caret Dihitung Ada yang sudah dapat Yang lain Boleh silahkan unmute 3,01 Ada 3,0 2 angka 2 angka di belakang koma Saya 2,01 2 angka di belakang koma 3,01 3,01 No No 3,14 Nah 22 dibagi 7 22 bagi 7 3 21 kan 2 kurang 1 1 Tambahin 0 Jadi 10 Bagi 7 1 10 kurang 7 3 30 bagi 7 4 Ya kan 7 kali 4 28 Nah Dari mana tadi Misery dapet 3,14 Nah dari sini sayang Jadi 22 per 7 Atau 3,14 Itu sama Yang berbeda adalah Bentuknya Kalau 22 per 7 Adalah bentuk Pecahan biasa Kalau 3,14 Bentuk desimalnya Ya 2 kali 3,14 S kali 3 Ya Maka Kita balik ke tadi Yang Yang Kakak Raka Belum paham tadi kan Dari mana 3,14 Nah dari tadi 22 per 7 Sama aja 3,14 Itu dengan 22 per 7 Jadi 2 Jadi 2 dikali 3,14 Itu 6,28 Dikali 3 Jadi 18,84 Oh iya Oke Sekarang Yang lainnya Sudah paham Selain abang Raka Sudah semua paham? Sudah Seperti biasa Teman-teman Langsung tulis Yang diketahuinya saja Oke Soal nomor 1 Apa itu? Bukan Hah? Bukan itu Miss Itu gak ada soal Emang bukan Kan soalnya Miss Sari bacakan Jadi teman-teman dengerin Ini Miss Sari tampilkan rumusnya Oh oke Oke Soal nomor 1 Itu jika diketahui Gak usah tulis soal ya Teman-teman Gak usah tulis soal Tulis yang diketahuinya saja Informasinya saja Oke Sudah terbiasa kan Dengan informasi Informasinya saja Dengarkan baik-baik Jika diketahui lingkaran Memiliki Diameter 20 cm Memiliki Diameter 20 cm Berapakah Keliling lingkaran Oke Sekarang teman-teman Boleh jawab Saya kasih waktu 2 menit lah Ya Ulang Miss Ulang coba Jika Keliling Jika diketahui Lingkaran Memiliki Diameter Memiliki Diameter 20 cm Berapakah Kelilingnya Jika Lingkaran Diketahui Memiliki Diameter 20 cm Berapakah Keliling Lingkaran Tersebut Berapakah Keliling Lingkarannya Ketemu Yang lain Mulai respon Abang Raka Stop dulu Silahkan Jangan Dikasih tau Yang lain Belum selesai Udah ya Udah Ketemu Semuanya Sudah ketemu Boleh Silahkan Nyalakan Videonya Jadi Misalnya Nggak Lihat Cuma Tulisan Doang Terus Gambarnya Hitam Dan Misalnya Nggak Tahu Teman-teman Itu Belajar Atau Enggak Dalam posisi Siap Atau Enggak Apa Tiduran Apa Sambil Jalan-jalan Apa Makan Apa Minum Apalagi Ke Toilet Memang Gambar Hitam Doang Silahkan Nyalakan Video Dan Unmute Semuanya Karena Sekarang Lagi sesi Tanya-jawab I'm Host ya Oh 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 Sampai jumpa. Yang enggak nyalahin berarti Misari mohon maaf. Karena Misari tidak tahu kalian dalam posisi belajar atau tidak. Oke, yang belum ada poin, San Haji, Nadia, Akmal, Aisyah. Kapain Ciman? Ayo, sudah semua jawab pertanyaan Misari? Sudah. Berapa teman-teman? Oke, bolehlah dijawab, Abang Raka. Yang lainnya belum ada yang respon. Jawabannya 66 cm. Ada yang bisa memperbaiki? Abang Raka, jangan terlalu cepat. Silahkan dihitung baik-baik. Sudah. Masa sih sudah. Yang lain yang bisa melengkapi? Ada yang lebih tepat jawabannya? Misari, tolong dibantu Misari ya. Yang nyalain video, silakan di... Eh, yang belum nyalain, silakan ditulis. Berarti yang nyalain aja yang Misari dapat poin. Oke, siap. Karena itu kan, baru nyalain video, kelihatan kan mukanya junak, keliap-keliap. Baru bangun ya, Abang. Yang belum show your video ada, Sanat, Sanat, Akmal, Akmal, dan Aisyah. Silakan. Nadia. Kan, kita udah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Udah jarak jauh, terus teman-teman nggak nampilin video lah. Terus Misari tahu teman-teman sedang belajar gimana. Ayo, ayo. Karena kabarnya cuma hitam. Sanat, Akmal, dan Aisyah. Baru nguap, kan? Lupa. Tadi siapa jawabannya? Bagaimana, Misari? Ada yang bisa jawab? Anindia? Irhamna? Saikal? Berapa jawabannya? Silakan unmute. Ovan? Arman? Nespati? Ayo, mana anak-anak Misari ini? Juna, berapa jawabannya, Jun? Juna, berapa jawabannya, Jun? Juna, baru gabung ya? Mukanya sembab banget loh. Udah, dari tadi. Oh, dari tadi. Oke, berarti berapa jawabannya? Ayo, yang sudah menunggu. Berapa, Jun? Aku udah. Berapa, Raka? 66. Masih kurang tepat, Abang Raka. Coba hitung lagi. Kan diameternya 20. Oh, 20. Terikati 21. Hah? Emang iya? 20, Abang. Nih. 62. Iya, Nandina. Akhir, Iramna. Selesa, pasti. Berapa, Nandir? Berapa, Nandir, Hamna? Dianmute. Ih. Masih ada di kasur, Tah. Nih. Nih, 314. Berapa? 314. 314. Nandir, berapa, Nand? Eh, 26. 62,8. Oke. Good answer. Benar sekali itu jawabannya. Dari mana dapat Nandir, 62,8? Ini nih, jawaban Misari. Nandir. Diketahui D-nya 20 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, maka teman-teman jawabnya. K. Mana sih? Nah. K sama dengan PD. 3,14 kali 20. Kan tadi 3,14 kali 2 aja, 62,8. Berarti kalau dikali 20 adalah 62,8. Itu ya. Paham? Baru satu soal. Sekarang soal kedua. Oke. Sudah siap? Siap. Soal yang kedua. Berapakah keliling lingkaran jika diketahui jari-jari lingkaran tersebut adalah 100 cm? 100 cm. 100 cm. Berapakah keliling lingkaran ya? Silahkan jawab. Berapakah keliling lingkaran jika diketahui 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 jika di Ada yang sudah bisa? Siapa yang sudah bisa? Ini sangat gampang. Belajar matematika dengan misari, membuat matematika itu lebih mudah dan nasib. 314. Berapa? 314. Nadia 314, Nat. Coba rumusnya apa diperhatikan lagi. Yang lain, yang lain. Lain Nadia, yuk. Siapa? Misari enggak dengar suaranya Najwa. Mana ini Najwa? Najwa enggak ada kayaknya. Enggak ada ya? Abang Hafez? Mana Abang Hafez? Berapa jawabannya, Abang Hafez? Oke, tadi. Ini, mis. Glek. Glek? Itu ada rumusnya itu di depan. Misari masih tampilkan rumusnya. Boleh dihitung. Tidak tahu soalnya belum, Abang Hafez? Belum. Oh, jika diketahui jari-jari lingkaran adalah seratus, berapakah kelilingnya? Berapa? 3.140. Berapa? 3.140. 3.140. Nanti kurang tepat. Ada yang lain? 628. 628, Mish. 628. Siapa itu yang menjawab? Tadi siapa yang menjawab 628? Rafa, Mish. Abang Rafa? Abang Rafa jawab 628? Iya. Coba, Misari lihat. Jawabannya tampilkan ke layar. 628 dikali 100. Tampilkan ke layar, Abang. Mana? Cara-cara tanah, Abang Rafa. Lihat. Oke, oke. 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 Benar sekali jawabannya. 628. Ini cara gampangnya menghitungnya, teman-teman. Dalam satu detik saja sudah selesai. Ngitungnya ya. Ngitungnya, kalau nulisnya sama lama. Ini R-nya diketahui kan? R-nya adalah 100. Rumus kelilingnya adalah 2 kali P kali R. Tadi Nadia belum dikali 2. Karena kan kalau jari-jari 2 kali dari diameter. Berarti dikali 2. Loh, kok Misari pakai 314 per 100? Ya, boleh dong. Kan 3,14. 3,14. Tuh angka di belakang koma kan berarti per 100. Ya kan? Berarti 2 kali 314 per 100. 3 kali 100. 100 dengan 100 tinggal coret. Jadi, tinggal 314 kali 2. Jawabannya 628. Gitu. Boleh ditulis. Kalau teman-teman belum paham, silakan ditulis jawaban Misari. Biar nanti bisa lebih paham. Karena kita bisa pakai cara yang lain yaitu 3,14-nya dijadiin 314 per 100. Jadi, kalau ada angka-angka jari-jari atau diameternya nanti ratusan. Tinggal teman-teman pakai ini. Karena bisa dicoret. Lebih gampang perkaliannya. Kan tadi slogan Misari belajar matematika dengan Misari membuat matematika lebih mudah dan asyik. Sudah ditulis, teman-teman? Sudah. Oke. Oke. Sampai situ dulu. Sekarang Misari lanjut. Sekarang Misari akan lanjut ke materi berikutnya. Yaitu soal cerita. Lelah, lelah, lelah. Ini apa? Contoh soal cerita keliling lingkaran. Herah berlari mengelilingi stadion yang berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Jika Herah berlari sebanyak dua putaran di stadion tersebut, berapa panjang stadion yang Herah tempuh? Maka penyelesaiannya sama. Kalau soal cerita, Misari sarankan selalu pakai informasi. Apa yang diketahui biar teman-teman mudah mengerjakannya dalam kalimat matematika. Oh, yang diketahui adalah diameternya, Mis. Diameternya 28. Kemudian, Herah itu berlari sebanyak dua putaran. Nah, berarti yang ditanya panjang stadion. Maka jawabannya adalah keliling P kali D. Dimana diameter yang diketahui jadi kita pakai P di rumusnya. Kemudian, 28 itu kan kelipatan 7 atau perkalian 7. Jadi, kita pakai P-nya yang 22 per 7. Tadi ya, untuk memudahkan menghitung. Jadi, 22 per 7 dikali 28. 28-nya dibagi dengan 7 dulu, biar gampang mengerjakannya. Berarti, 28 bagi 7 adalah 4. Selesai membagi 28 dengan 7, tinggal mengalihkan 22 dikali 4. Berarti, 88. Aduh, salah nulis lagi. Sentimeter di sini, sudah benar meter. Mohon maaf ya, tapi jawabannya sudah benar. Satuannya saja yang mis saya salah tulis. Nanti mis saya diperbaiki. Jadi, 88 meter, bukan sentimeter. 88 meter. Sudah selesai, Mis, jawabannya? Oh, kalau nanya panjang stadion, sudah. Ya, tapi karena Hera menempuh 2 putaran, jadi berapa? Maka, 2 putarannya tinggal dikali 88 meter. Jadi, panjang stadion yang ditempuh oleh Hera itu 176 meter. Ya, 176 meter. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini Misari punya sebuah jam dinding. Dinding berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm. Berapa cm keliling permukaan jam dinding tersebut? Nah, kalau tadi diketahui diameter, sekarang diketahuinya adalah jari-jari. Nah, kalau diketahui adalah jari-jari, berarti rumusnya adalah 2 PR. 2 PR, karena yang diketahui R-nya adalah, atau jari-jarinya adalah 10 cm. Berarti, yang kita gunakan adalah 3,14. Kalau diketahui 3,14, langsung kita masukkan 2 dikali 3,14 dikali 10 cm. 2 dikali 3,14 adalah 6,28, 6,28 dikali 10 adalah 62,8. Itu ya, 2 dikali 3,14 adalah 6,28, 6,28, 6,28 dikali 10. 6 kali 10 adalah 62, 62, 62 pindah komanya, 62,8. Seperti itu. Sudah ya, pelajaran hari ini hanya belajar tentang keliling lingkaran. Dimana poin-poin yang harus teman-teman ketahui adalah, yaitu jari-jari, diameter, dan pi. Cukup itu. Wah, selesai pembelajaran misari hari ini. Langsung langsung 1, 2, 1, 8, 5, 5, 5, 6, 0. Tidak perlu dibacakan, oke. Misari sudah selesai pembelajaran hari ini. Silakan, Misari, buka pertanyaan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada tiga menit sebelum kita akhiri? Tidak? Oke. Kalau sudah, tidak ada jawaban. Semua sudah paham. Hari ini, Misari tidak memberikan latihan soal ya, teman-teman. Kita latihan soalnya minggu depan. Sekalian sama luas lingkaran. Jadi, hari ini tidak ada latihan soal. Teman-teman, hari ini langsung istirahat dan persiapkan pembelajaran yang kedua. Matematika tidak ada latihan soal. Latihan soalnya bisa digabung dengan minggu depan, yaitu luas lingkaran. Minggu depan belajar luas lingkaran. Minggu depannya lagi, kita akan review pembelajaran. Karena minggu depannya lagi, itu akan mulai PTS. Penilaian tengah kemestan. Jadi, pembelajaran kita hanya tinggal dua minggu lagi. Oke? Terima kasih atas kerjasama baiknya hari ini. Semangat belajarnya hari ini. Misari ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dengan doa, penutup kafar atau menulis. Semangat Allahumma wa bihamdika. Asyadu anna ilah ilah angta. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Assalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa nanti bertemu dengan Miss Mary di pembelajaran PPKN. Jam 9. Dadah. Adakah mengubah. Terima kasih. Terima kasih.